Di video kali ini, kita akan membahas tentang kentang. Karena kemarin ada yang bertanya kepada saya, Al-Yoda Oda, tentang apakah kentang itu adalah menu buka puasa untuk menggantikan nasi yang paling ideal? Dan menurut saya, tidak. Sama sekali tidak. Ingin tahu alasannya? Akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Halo sahabat diet dan para pejuang langsing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Indika Mahrendra dari dietmentoring.com Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya berbagi tips tentang bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh dan informasi-informasi ini akan sangat membantu bagi Anda yang serius dan sedang berjuang untuk menurunkan berat badan. Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa di video kali ini, kita akan membahas tentang kentang. Untuk menjawab pertanyaan, apa benar kentang itu pengganti nasi yang paling baik? Apakah kentang itu substitusi nasi yang paling ideal untuk Anda makan? Dan menurut saya, tidak. Sama sekali tidak. Setidaknya dengan dua alasan berikut ini. Alasan pertama adalah tentang Glycemic Index. Glycemic Index adalah satu angka yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat sebuah makanan akan berubah menjadi glukosa atau menjadi gula di dalam tubuh kita. Jadi semakin tinggi angka Glycemic Index-nya, maka makanan tersebut akan semakin cepat berubah menjadi gula. Dan semakin kecil angka Glycemic Index-nya, maka dia semakin kecil atau semakin pelan untuk menjadi gula. Sebagai gambaran, saya akan berikan contoh nasi putih dan nasi merah. Nasi putih adalah nasi yang paling umum dikonsumsi oleh kita atau dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Sementara nasi merah adalah nasi yang tergolong jarang dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal yang membedakan antara nasi putih dan nasi merah atau beras putih dan beras merah itu adalah adanya bekatul atau adanya serat atau tidak. Jadi nasi putih itu awal mulanya adalah nasi merah. Nasi merah yang digiling dan kemudian bekatulnya dibuang sehingga hanya tersisa berasnya saja. Jadi yang membedakan keduanya sebenarnya adalah kandungan bekatul atau kandungan serat di dalamnya. Kalau tidak ada seratnya, maka dia disebut nasi putih. Sementara kalau seratnya masih ada, itu disebut sebagai nasi merah atau beras merah. Nah, alasan orang membuat nasi putih itu karena kalau bekatulnya dibuang, maka beras akan lebih awet atau lebih tahan lama. Sementara kalau ada bekatulnya, dia relatif lebih cepat rusak dan relatif tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Akan tetapi konsekuensinya adalah beras putih akan kehilangan beberapa zat yang terpenting di dalam nasi atau di dalam beras. Terutama adalah serat. Padahal serat di dalam beras, dia punya manfaat yang sangat besar. Yaitu melindungi agar glukosa atau gula di dalam beras tersebut tidak seluruhnya tercerna menjadi makanan. Jadi, mengapa beras merah dia memiliki kadar glicemic indeks lebih rendah, sementara beras putih dia memiliki kadar glicemic indeks lebih tinggi? Jawabannya karena beras merah memiliki serat, sementara beras putih seratnya sudah dihilangkan. Jadi, yang menentukan sebuah makanan itu glicemic indeksnya rendah atau tinggi, itu tergantung kandungan serat di dalamnya. Semakin banyak seratnya, maka glicemic indeksnya pasti akan semakin rendah. Karena apa? Karena butuh waktu untuk memproses makanan tersebut menjadi gula. Karena serat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Ada enzim yang namanya selulos atau selulosa, itu tidak ada di dalam tubuh manusia. Enzim selulos itu adanya di dalam perut hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, dengan penjelasan itu, sekarang mari kita kembali kepada nasi dan kentang. Yang dimaksud di sini saya yakin adalah nasi putih atau beras putih dibandingkan dengan kentang. Apakah kentang itu lebih better atau lebih bagus dibanding nasi putih? Jawabannya adalah, kalau kita menggunakan pendekatan glicemic indeks, maka jawabannya adalah tidak. Karena kentang, itu glicemic indeksnya adalah 72. Sementara nasi, glicemic indeksnya adalah 82. Baik kentang, baik nasi, itu memiliki angka glicemic indeks yang tinggi. Itu artinya, baik nasi putih maupun kentang, itu sama-sama akan cepat diproses menjadi gula di dalam tubuh kita. Maka, tidak ada yang lebih better di sini. Baik beras putih maupun nasi putih ataupun kentang, sama-sama memiliki angka glicemic indeks yang tinggi. Alasan kedua adalah tentang angka glicemic load. Nah, berbeda dari glicemic indeks. Glicemic load itu berbicara tentang seberapa banyak makanan itu akan diubah menjadi gula oleh tubuh. Jadi, kandungan gula di dalamnya. Jadi, bukan hanya sekedar berapa waktu untuk jadi gula, tapi gula yang dihasilkan itu jumlahnya seberapa besar. Cara paling gampang untuk mengetahui glicemic load dari sebuah makanan adalah dengan mengetahui berapa banyak kandungan karbohidrat di dalam makanan tersebut. Mengapa yang kita cari justru kandungan karbohidratnya? Karena karbohidrat itu, ketika dimakan, dia akan dipecah, akan diubah menjadi glukosa atau menjadi gula. Jadi, semakin tinggi kandungan karbohidrat di dalam sebuah makanan, glicemic loadnya juga akan semakin tinggi dan juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita kembalikan kepada beras putih dan juga kepada kentang. Berapa banyak kandungan karbohidrat di dalam beras putih dan berapa banyak kandungan karbohidrat di dalam kentang? Kalau kita googling, kita cari data, disebutkan di sini ya, karbohidrat kentang itu 16%, sementara karbohidrat nasi itu 27%. Jadi, di dalam 100 gram kentang itu terdapat 16 gram karbohidrat, sementara di dalam 100 gram nasi terdapat 27 gram karbohidrat. Itu artinya, di dalam 100 gram beras terdapat 26 gram gula, sementara di dalam 100 gram kentang terdapat 16 gram gula. Kalau dibikin kalori, 1 gram karbohidrat itu kalorinya 4. Jadi, kalau selisihnya hanya 10, maka selisihnya hanya sekitar 40 gram saja kalorinya. Selisihnya hanya 40 kalori. Nah, dari pendekatan glycemic load ini, juga bisa disimpulkan bahwa kentang tidak terlalu baik, tidak terlalu lebih baik dibanding nasi. Selisihnya hanya kecil. Selisihnya hanya sekitar 10 gram atau sekitar 40 kalori. Nah, itulah penjelasan saya tentang kentang dibanding nasi untuk menjawab pertanyaan dari Aldioda-Oda tentang apakah kentang adalah substitusi terbaik dari nasi? Apakah kentang itu pengganti nasi yang paling baik? Dan jawabannya, kalau kita menggunakan pendekatan glycemic index, maka kentang dan nasi tidak terpaut banyak. Keduanya sama-sama memiliki glycemic index yang tinggi. Keduanya sama-sama cepat akan diubah menjadi gula. Sementara kalau kita menggunakan pendekatan glycemic load atau kandungan gula yang akan dihasilkan oleh makanan tersebut, kentang dan nasi juga tidak terlalu berbeda. Hanya selisih sekitar 10 gram dan hanya selisih sekitar 40 kalori. Jadi Anda putuskan sendiri apakah memilih nasi atau memilih kentang. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan memilih makanan-makanan yang hewani. Karena apa? Makanan-makanan hewani, terutama lemah dan juga protein, itu yang paling sedikit meningkatkan kadar gula di dalam darah dan itu paling sedikit menyebabkan penimbunan lemah badan yang bisa membuat berat badan saya semakin bertambah, yang bisa membuat berat badan saya semakin menggendut dari waktu ke waktu. Jadi silahkan putuskan sendiri mana yang terbaik untuk Anda. Dan kalau ada penjelasan ini yang kurang jelas, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Atau kalau Anda punya pertanyaan atau request tentang topik yang akan saya bahas di video berikutnya, Anda juga boleh menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Maheretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.